Penglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut, ada 65 ton amunisi di gudang amunisi daerah atau gut murah nomor 6, milik odam jaya di Ciang Sana Jawa Barat yang terbakar semalam. Agus mengatakan amunisi itu terdiri atas berbagai jenis dan ukuran. Ia menjelaskan, sebenarnya seluruh amunisi tersebut sudah kadaluarsa dan akan dimusnahkan. Hanya saja puluhan ton amunisi itu meledak sebelum waktu disposa. Kaka dengan MKB, jadi seluruhnya ada 65 ton penghasilan. Jadi makanya kan kodam jaya ada beberapa satuan. Satuan-satuan tersebut, SOP-nya munisi yang sudah expired itu dikembalikan ke kodam pal dam jaya, dan di gudang murah ini dikumpulkan untuk diperiksa lagi, diperifikasi ada langkah-langkah itu sampai dengan akhirnya dia didisposal. Disposalnya di pamun untuk kita punya tempat. Agus menegaskah, tak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran gudang amunisi milik kodam jaya tadi malam. Menurut Agus, pihaknya akan mengganti kerugian masyarakat yang terdampak peristiwa tersebut. Agus menduga ledakan di picu gesekan amunisi yang sudah keadaan luarsa. Sebab menurut dia, amunisi yang expired menjadi lebih sensitif dan labir. Sebelumnya, gudang amunisi milik kodam jaya di Kelurahan Ciang sana meledak. Tempat kejadian perkara atau TKP merupakan perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi. Menurut keterangan saksi di sekitar lokasi, kejadian terjadi saat warga tengah berbuka puasa. Akibat ledakan yang terjadi, beberapa rumah milik warga juga mengalami kerusakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!